Pemirsa gejolak harga kedelai selalu terjadi setiap tahunnya. Skempa subsidi harga yang disepakati tahun lalu diberikan melalui gabungan kooperasi produsen tahu dan tempe juga tidak banyak membantu karena realisasinya sangat rendah. Apa sebetulnya persoalan dibalik masalah kedelai dan bagaimana solusi terbaik yang bisa menjauh persoalan harga dan ketergantungan para produsen tahu dan tempe pada kedelai impor? Kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan Ketua Umum Gabungan Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakob Tindo, Bapak Aib Syarifuddin. Pak Aib? Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Aib. Kemarin Menteri Perdagangan sempat mengatakan Pak berencana untuk mengubah skema subsidi kedelai dari tadinya Rp1.000 diberikan kepada Perum Bulog ini akan langsung diberikan kepada importer. Bagaimana tanggapan Gakob Tindo Pak terkait dengan rencana perubahan skema ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi mengenai masalah program subsidi kedelai tahun 2022, dari 8 bulan itu hanya berjalan kira-kira 7 bulan, dan dari target 800 ribu ton hanya tercapai 20 persen, 160 ribu ton, itu adalah akibat memang ada kesalahan di kami, yaitu administrasi kooperasi-kooperasi atau kopi ini tidak lengkap, tidak bagus, dan sekarang lagi diperbaiki. Yaitu agar supaya ada database, by name, by address, ada NIK, ada NIB, ada data pajak, ada data keuangan, dan lain sebagainya. Nah jadi karena yang tidak mereka, walau pengrajin, tidak bisa diberikan bantuan itu, subsidi. Jadi sehingga yang lengkap itu hanya kira-kira 20 persen itu. Baik Pak, jadi memang ada masalah di pendataan ya Pak ya? Nah skema yang tepat Pak, supaya realisasinya maksimal Pak, dan bisa tetap tepat, sasaran ini menurut Bapak seperti apa? Mengenai? Mengenai subsidi, skemanya karena kemarin realisasinya. Jadi sarannya itu pertama, yang penting mereka ini adalah pengrajin tahu dan tempe. Itu sudah diketahui, itu oleh RP, RW, dan Lurah Setempat. Baik. Yang kedua-duanya, itu yang namanya subsidi itu. Kalau memang kata Menteri Pertagangan, Pak Jul, kami terimakan. Untuk memudahkan, kita diberikan kepada infoktir. Ini ada perperk 25 tahun 2022, ke bulan Oktober-November terbitnya, bahwa yang juga boleh melakukan impor itu adalah BUMN atau BUMN pangan dari pemerintah. Yaitu ada bulog, ada RNI, dan ada PPI, ada yang lain. Sehingga, kalau impor ini, silahkan diberikan kepada BUMN pangan pemerintah, atau diberikan kepada kami, Gakob Tindu. Memang kami impor langsung. Jadi kalau kami impor, itu tidak dijual kemana-mana. Langsung didistribuskan kepada anggota. Baik. Pak, ini apakah merupakan hasil rekernas dari Gakob Tindu pekan lalu, Pak? Rekomendasi ini apakah sudah disampaikan juga kepada pemerintah? Sudah, baru kemarin, hasil rekernas ini kita kirim kepada pemerintah, termasuk kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo, yang selama ini sangat memperhatikan kami, dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah ini. Baik, apakah sudah ada respon, baik dari Menteri Perdagangan maupun Presiden Jokowi Dodo terkait dengan permohonan dari Gakob Tindu? Karena terus terang, kemarin itu baru diberikannya itu hari Jumat dan hari Senat, ini sekarang jadi belum ada respon karena masih baru dalam dua hari ini. Baik, Pak. Ada dua usulan dari Gakob Tindu yang tadi saya tangkap. Pak, pertama Bapak meminta relaksasi untuk penerima subsidi dari pemerintah, subsidi kedelai ini diberikan kepada Prajin Tahu Tempe, yang sudah diketahui oleh RT, RW, dan juga Lurasa Tempat. Yang kedua, Bapak juga meminta bahwa yang melakukan impor kedelai ini bisa juga dari anggota Gakob Tindu begitu, Pak? Iya, jadi di samping BUMN pemerintah, juga Gakob Tindu selaku pemakai atau produs dari Pak Tindu ini, itu diberikan juga kesempatan impor agar supaya atau bersama BUMN pemerintah. Terima kasih. Baik, Pak Aib Syarifuddin, ini kan sebelumnya juga Gakob Tindu meminta perpanjangan subsidi kedelai, Pak, dari tahun 2022, programnya diperpanjang di tahun 2023. Nah ini apa pertimbangannya, Pak, mengingatkan saat ini harga kedelai sudah kembali normal, ke Rp11.500 per kilogram? Kalau harga Rp11.500, minta maaf, menurut kami itu masih tinggi, karena lalu itu masih Rp9.000. Begitu. Terus kemarin logjak menjadi Rp14.000, sekarang turun akibat begitu. Mohon maaf, Pak, harga saat ini lebih turun jika dibandingkan dengan tahun lalu yang Rp14.000, karena apa ini kami mengalami kendala audio? Halo? Itu dari Rp14.000 secara rata diterima oleh pengrajin tempet tahu lebih kurang sekitar Rp12.000. Baik. Rp12.000. Kalau harga DO-nya itu bisa misalnya Rp11.500, tapi itu harga DO di budak dan import. harus ditambah sewa truk dan pelabuhan ke kami, kali ini ditambah dengan Rp300.000 atau Rp500.000. Makanya rendit di pengrajin tempet tahu kira-kira masih Rp12.000. Oke, baik. Pak, berarti menurut Bapak ini belum harga normal ya, Pak? Karena biasanya Rp9.000, sekarang ini diterima oleh pengrajin masih Rp12.000. Pak, namun kan kita juga masih menunggu impor dari bulok katanya akan tiba pada pertengahan bulan Maret. Artinya kan harga bisa turun lagi, Pak? Apakah masih perlu subsidi? Alhamdulillah, kalau itu terjadi, Alhamdulillah. Karena kami ini kalau harganya sudah, rajin kami sudah Rp1.500.000, itu Rp11.000 itu tidak subsidi. Tapi sekarang ini di atas Rp12.000 rata-rata. Baik. Jadi masih butuh subsidi. Baik. Tadi Bapak juga mengatakan rekomendasi untuk relaksasi. Siapa saja yang bisa menerima subsidi tersebut, Pak. Bagaimana ini mempertanggungjawabkannya supaya benar-benar tepat sasaran, Pak Aib? Ya. Itulah makanya kebantuan pemerintah. Sehingga administratif harus sesuai aturan pemerintah. Makanya kami juga pada waktu tahun hari, 2022, apabila tidak sesuai dengan administrasi, kebantuan pemerintah, kami juga bisa memaksakan. Kami menerima saja. Baik. Hanya di tahun 2023, karena belum ada, please, berikan relaksasi, tahan, di dalam persyaratan pemberian subsidi, kedele dari pemerintah kepada pengrajin tempet tahun. Baik. Karena yang dituju pengrajin tempet tahun. Baik. Pak Aib, berarti harapan dari pelaku usaha adalah tetap ada subsidi, selama belum mencapai harga normal begitu ya, Pak. 9.000 per kilogram. Namun jika sudah bisa menyentuh level tersebut, apakah masih perlu subsidi atau tidak? Oh tidak, tidak perlu. Baik, baik. Berarti yang penting harganya mencapai 9.000 rupiah per kilogram ya, Pak. Ya. Mungkin tidak perlu sampai 9.000 rupiah. Sampai 10.000 rupiah saja. Itu kami sudah akan menerima begitu. Baik. Sekarang masih di akhir 12 Februari. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Aib Syarifuddin, Ketum Gakob Tindo, sudah bergabung bersama Soana Pisis. Pagi hari ini, sukses Pak sehat selalu.